Saya mau ke Pak Eka saja, kalau begitu Pak Eka Halo Pak Eka? Halo Pak Eka ada tidak? Ya ada, halo halo Oke, Pak Eka Pak Eka tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Kanti Ya, ya boleh Sekilas sudah membagi tulisan dari Pak Eka Pak Eka memulainya dari cerita tentang nenek kan? Ya, gini-gini Saya ingin melanjutkan Kanti dan berterima kasih pada Balai Pustaka, pada Oki, dan pada Kanti Yang mengatakan bahwa sastra melahirkan pemimpin Sastra membatasi juga kekuasaan raja yang sewenang-menang Ini tepat sekali bicara sekarang Karena pada 15 Juni itu adalah perayaan Makna Carta Makna Carta itu adalah satu dekret pertama yang diajukan oleh Parlemen Inggris Pada tahun 1215 Jadi lebih dari 800 tahun yang lalu Sastra sudah bisa membatasi kekuasaan raja yang sekarang membuat Inggris mempunyai pemerintahan monarki yang terkawal Saya ingin menambahkan bahwa Kepemimpinan ini dalam kaitannya dengan pembicaraan kita sore ini Yaitu sains, sastra, dan kepemimpinan Perkaranya adalah sastra bagaimana Yang dilahirkan, atau kepemimpinan bagaimana yang dilahirkan oleh sastra Dan sains yang bagaimana juga yang dilahirkan oleh sastra Tulisan saya akan membahas sains yang dilahirkan oleh sastra Tapi sebelumnya saya ingin membatasi kepemimpinan pada masa Corona ini Adalah yang menurut penglihatan sastra yang manusiawi, yang benar Adalah kepemimpinan yang melayani Jadi pada saat sekarang ini kita memerlukan pemimpin yang betul-betul mau mengerti penderitaan orang lain Pemimpin yang melayani sesama manusia Terus kemudian Ilmu pengetahuan atau sains apa yang dilahirkan oleh sastra Nah ini yang lebih penting Dalam esil saya, saya menulis tentang Covidologi Jadi sastra Banyak dalam banyak contoh itu melahirkan ilmu Itu dari dulu Dan bencana juga melahirkan ilmu Ketika Gunung Krakatau meletus Kita mendapat ilmu baru Yaitu namanya Vulkanologi Nah ketika Covid-19 ini marah Sastra mengharapkan lahir Covidologi Jadi ada ilmu tentang Covid yang betul-betul dimaknai diperdalam Bahkan dibuat cabang-cabangnya Di dalam tulisan saya ada Covidologi Ada Covidonomi Dan ada Covidolinguistik Memang lahirnya dari Covidolinguistik ini Itu ketika marah Apa namanya Ini mulai marah Itu lahir adanya istilah Covidiot Covidiot itu artinya dua Orang yang tidak peduli kepada Covid Sehingga pesta-pesta Senang-senang Itu namanya Covidio Egoistik Egoistik Covidiot Dan yang kedua adalah Orang yang memborong tisu Memborong hallucinatizer dan lain-lain Itu juga melakukan ketololan Tetapi saya ingin melihat ketololan ini Menjadi awal dari pengetahuan Dan pengetahuan itu Termasuk dalamnya sejarah Sejarah tentang Covid Bukan hanya Covid Tentang kabah Dalam tulisan saya kebetulan Kami ini penyintas Jadi suasana Yang serba menderita Ini sudah dialami oleh buyut saya Buyut saya Laki dan perempuan Meninggal pada saat Ini Pada saat Terjadi Wabah Pes 1918 Jadi 102 tahun yang lalu Yang buyut laki-laki Meninggal pagi Buyut perempuan Meninggal sore Akibatnya nenek saya Yang waktu itu baru umur 11 tahun Jadi yatim piatu Nanti Nenek saya ini Melahirkan ayah saya Ayah saya baru umur 9 tahun Nenek saya kena Wabah Waktu itu Difteri Tahun 1938 Dan memang lebih parah Suasananya parah sekali Dan Apa yang terjadi Nenek saya meninggal Ayah saya baru umur 11 tahun Kemudian Selama Dari tahun 1938 Sampai tahun ini Tidak ada Epidemi atau Pandemi yang besar-besaran Tetapi kita mengalami Pandemi-pandemi kecil Epidemi namanya Yang Ada demam berdarah Ada macam-macam disitu Yang memang Apa yang terjadi Hari-hari Dan itu Dirasakan oleh Adik-adik saya Oleh Anak saya sendiri Ketika masuk Karolus Kena demam berdarah Di Jakarta Tahun 80-an itu Dan diikat Dan ibunya Tidak boleh pegang Dan kita semua menderita Meskipun begitu Penderitaan Yang akibat Virus Corona ini Jauh lebih besar Kenapa? Karena virus Corona Tidak hanya Menghancurkan keluarga Virus Corona Menghancurkan logika Bayangkan Dulu Selama beribu-ribu tahun Ada nasihat Kalau mau jadi pahlawan Itu Lakukan sesuatu yang berarti Lakukan sesuatu yang berguna Nah Sekarang Kalau mau jadi pahlawan Jangan berbuat apa-apa Tinggal saja di rumah Ini kan Betul-betul menghancurkan Logika Logika lain Kita harus Merangkul orang Kita harus dekat Dengan semua orang Bersaudara dengan Sama orang Tetapi Pada saat yang sama Pada masa Corona ini Kita dilarang dekat Paling dekat Satu meter Bahkan dengan Anaknya sendiri Bahkan dengan Cucunya sendiri Kakek tidak boleh ketemu Nenek tidak boleh ketemu Ayah dan ibu Lebih baik Pisah dulu Nah hal-hal yang seperti ini Saya kira akan lebih parah Dan Ini harusnya Melahirkan ilmu pengetahuan Yang lebih besar Membuat manusia yang lebih bijaksana Membuat manusia yang lebih cerdas Meskipun dalam tulisan saya itu Disimpulkan bahwa Menjadi manusia yang lebih cerdas Menjadi manusia yang lebih bijaksana Bukan berarti menjadi manusia yang lebih merdeka Bahkan lebih Kurang merdeka Dan itu saya kira bisa dibaca sendiri nanti Terima kasih Saya kira itu paparan saya Cukup Terima kasih Saya nunggu-nunggu ke Mas Garin aja nih Karena saya juga Baca Untuk tulisannya Mas Garin Kan Antisosial Itu sudah Sudah Lama ada Intinya seperti itu ya Nah ini tadi penyambung Penyambung yang disampaikan Pak Eka Budiata Ini tadi Yang bagaimana